Selamat datang di Enrico & Friends WEDCAST Apa itu WEDCAST? Kata kita bahas di nomor 6 manti Oh iya jadi gak boleh dibahas sekarang ya Masih harus kita keep dulu Kalau sekarang tugas kita adalah memperkenalkan diri kita terlebih dahulu Dimulai dari samping saya ada seorang partner host saya Bernama Enrico Alvarino Yang saya dapet catatan di saya dia seorang penyiar Dia seorang guru juga Master of Ceremony Dan juga owner dari ENF ENF, FNE Apa itu? Friend & Enrico Karena buat saya teman itu lebih penting daripada saya sendiri Mau utamakan teman dulu ya Mulai sekarang kita balik namanya Cuma karena yang transfer saya jadi Enrico & Friends Tetap ENF lagi ya Baik, baik, baik Tan Julianto Males ya ngenalin saya Ya gak usahlah dia gak terkenal juga Dia punya keseharian Sebagai driver Oh enggak disini Bukan, bukan Oh ini penyiar Sebenarnya penyiar juga Julianto penyiar ya Ya MC MC singer juga Dan dia juga jualan ini apa namanya? TIT ya? TIT Asal enggak? Kan jualan TIT kan kamu? Siapa? Gue nih lu jualan TIT di sekolah Udah bangkrut Udah bangkrut Udah bangkrut Ya pernah lah waktu itu Pernah Nyaman ya Letaknya di Pasir Kaliki Kita gak mau sebut brandnya ya? Gak mau sebut Karena apa? Kita gak di endorse Ya Mungkin buat teman-teman Kalau mungkin ada pihak hotel Atau mungkin tempat lain juga Yang ingin kita datangi Kita melakukan podcast Di tempat anda Boleh nih ya? Shooting betul ya Kita shooting di tempatnya teman-teman Nanti kayaknya di hari ini kita ada di Hilton Hotel Eh kan tadi jangan sebut Yaudah gak apa-apa lah Sebut aja lah ya Atau aja Kan bintang 5 Pasir Kaliki Ini sial aja nih sial aja sebut merknya Hahaha Yuk kita masuk aja langsung ke topik kita hari ini Apa itu ENF? Jadi saya jelasin dulu ya Iya silahkan boleh Supaya cepet aja nih Mungkin biar santai Minum dulu dong kopinya Ceruput dulu dong Iya Ini gak ada isinya Kosong Gimik Gak boleh pakai Apa tadi yang di bilang tuh? Visual Karena dengan kita gak keliatan Malah bercanda Pasti jelaskan Jadi kita punya 2 gelas nih Bapak Budi punya gelas 1 Bapak Ahmad 1 gelas 1 Berapakah gelas yang dibeli oleh Bapak Budi? Gak beli Oh gak beli Kan udah ada Jadi gini teman-teman yang mungkin gak liat visualnya Ini Julianto itu sama-sama pura-pura ada gelas Padahal yang kalau gue sih isinya kopi ada Yang dia itu kosong Cuma kebutuhan visual aja Jadi tadi dia coba minum tapi kosong Yuk nanya kita mulai Kita itu vendor wedding yang bergerak di bidang MC, Music Entertainment dan WO Apa itu ANF ya Terus sejak kapan kurang lebih dari 2013 Sampai sekarang itu udah 300an klien lah Cukup banyak sih Anggotanya berapa? Anggotanya sekarang mulai dari 9 orang sekarang 72 orang Oh iya Nanti kalau yang butuh scriptnya Minta aja nomor WA nya kita kirim Kayaknya pendengar kita kalau yang bener-bener setia Udah hafal soalnya Udah hafal Kita udah tag ini keberapa kali ini kok? Ini ketiga Ini juga belum nanti dipublish juga Mungkin di tag lagi nanti Kita punya perusahaan yang cukup perfect sekali Yang melihat semua detail Jadi kalau kita sih udah berulang kali ngebahas ini ya Kalau yang Dia kayak ini Sean Mendez ya Kenapa? Perfect I found Allah Itu Echeren Oh Echeren Gak beda ya Saya udah mikir Sejak kapan sama Mendez jadi ngambil lagu Echeren Ya gue kira kan sama Iya Dikira sama ya Dia lucu Iya 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 Terus tadi ngebahas nih udah masuk 0.6 nih gak kerasa Iya Enggak belum Hah? Event in the handle Oh iya event in the handle itu apa aja? Tepuk-tepuk terus Ini gue guling Iya 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 Kebanyakan sih wedding ya kita ya Wedding kemudian Tapi suite, 17, birthday juga Sama corporate gathering kita ambil juga lah Wow Ya jadi kita bergerak di beberapa bidang kegiatan juga Dan kita masuk nih ke yang kita bahas tadi EnF Wet cash podcast Nah Cash dong jadinya Cash betul Ini apa nih Enrico? Ini tuh Katanya podcast Yang membahas seputar dunia wedding Dan bagaimana cara mempersiapkan wedding Karena wedding ini kan Sekalinya seumur hidup ya Buat seseorang ya Mungkin Tapi ada beberapa juga yang di Karunia Gak cuma sekali Ada beberapa yang bisa juga kan Ya kan ada Ada rencana yang lainnya Nah kalau yang cuma Yang karena Biasanya begitu Terjadi sekali ini Orang biasa bingung Gimana sih cara gue Mempersiapkan sebuah wedding kan Nah kita coba sharing Buat teman-teman yang Mungkin lagi mempersiapkan Hari bahagianya Hari istimewanya Nah ini gimana caranya Ada di podcast kita Oke Bertahap-bertahap Angelenta juga mau wedding kan Mau-mau Oke Sip Oh iya dong udah take tanggal Oh iya 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 Dan karena kita juga Sudah berapa lama nih Andiko Ada di dunia perwedingan ini Di Lu ada kan jawabannya juga Iya Biar kita kayak wacara Biar kayak podcast Karena sudah kurang lebih 7 tahun Cukup experience-nya Jadi kita berani buat bikin Podcast dan buat sharing pengalaman Dalam wedding Iya Jadi sekali lagi kita tidak menggurui ya Kita gak mau menggurui Tidak lebih baik Kita penguridi Penguridan disini ya Oh iya 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 Umur idih Oh iya Jadi harapannya apa nih Enrico untuk pendengar yang Mungkin sekarang baru dengar pertama kali Apa yang diharapkan Supaya pendengar yang mendengar ini Pengen dengar lagi Nah Untuk podcast-podcast selanjutnya Karena guru itu adalah Sebenarnya profesi yang sulit sebenarnya Ya guru itu Dia mengabdi pada negara Pada bangsa Kesehatan podcast Bukan guru Oh iya beda Beda Oke Tadi apa nama saya Apa harapannya Harapannya Untuk para pendengar kita Oh harapannya itu semua pendengarnya bisa mendapatkan Sesuatu pengetahuan Jauh ya banget tadi ya Jauh banget guru Perusannya Jauh banget Percandaannya kejauhan Yang supaya Semua teman-teman yang lagi dengar Bisa dapat pengetahuan lah Yang kita Mungkin kalau ngegoogling juga Agak-agak miung kan Jadi dengan bahasa kita ya Mungkin bisa dimengerti gitu Kemudian juga bisa mempersiapkan weddingnya Sesuai tentunya sama event Sama budgetnya Dan juga sama harapannya Oke E B H Apa itu E, B, H Event, budget, harapan Wow Hope, hope FBH Iya, iya itu Luar biasa ya Bingung saya juga Saya juga bingung Responnya apa Sama Dan mudah-mudahan kita bisa Upload podcast kita ini Mungkin satu Belum sedikit lagi lah Oh iya Mudah-mudahan kita bisa upload Untuk satu sampai dua minggu Sekali per episode ya Iya Jadi tiap-tiap episode-nya Kita akan terangkan Mungkin kita akan ceritakan Ya step by step lah Kalau orang mau nikah itu seperti apa kan Jadi emang harus disimak terus Sampai ujung gitu Oke Jadi sekali lagi Semoga yang Berencana untuk menikah Akan menikah Atau siapapun yang ingin tahu Tentang dunia pernikahan Semoga ini bisa menjadi jawaban Buat teman-teman semua Ataupun yang sudah menikah juga bisa Karena siapapun Ada teman yang mau nikah Sudah menikah bisa sharing Anaknya mau menikah nanti Anaknya mau menikah betul Jangan lupa juga Follow Instagram kita Enrico & Friends Oh iya Kita punya Instagram Kita karena punya tiga divisi Apa aja Instagramnya Enrico? Magnify Organizer Yes Enrico & Friends.me Yes Kemudian Enrico Alvarino underscore MC Julianto Adinata juga Yes Ya Yang itu di block aja Julianto Ngefollow dulu Supaya gak kebanyakan follower kan Baru di spam Report di spam Report spam ya Ya itu dari kami Semoga bisa bermanfaat Dan tunggu kami di episode selanjutnya Masih bersama kami di Enrico & Friends Perfect Touch Lasting Impression Sub indo by broth3rmax